Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kami ingin menanggapi pernyataan Pak Jokowi Yang mana telah diwawancarai di salah satu televisi swasta Yang mana pada hari Ahad tanggal 7 Oktober 2018 Pak Jokowi telah mengatakan bahwasannya Saya tidak anti-Islam Jadi kalau ada yang mengatakan saya anti-Islam Maka sebenarnya itu adalah hoaks Itu adalah kebohongan Toh saya ini dekat kepada ustadz, kepada ulama Sering datang ke pesantren dan lain sebagainya Pak Jokowi Pernyataan anda itu sama saja Yang pertama itu mengatakan orang-orang Yang membenarkan bahwasannya Bapak itu adalah anti-Islam Rezim Bapak ini, rezim Jokowi JK ini Yang adalah anti-Islam Itu tentu akan menjawab Dan dalam kesempatan ini kami ingin menjawabnya Sesungguhnya anti-Islam itu bukanlah dari kata-kata Bukan pula sekedar dekat dan sering datang ke pesantren Bukan itu yang dimaksud oleh masyarakat Yang ini akan saya kemukakan pada kesempatan hari ini Yang paling menentukan itu adalah Kebijakan Yang sudah anda lakukan Sebut saja Yang terjadi di rezim anda Telah terjadi Kriminalisasi terhadap Habib Rizik Banyak sekali tuduhan terhadap Habib Rizik Yang sampai hari ini Tidak kunjung selesai Belum lagi Kriminalisasi terhadap Ustadz Alfian Tanjung Yang mana beliau hanya mengatakan Bahwasannya Hati-hati kebangkitan PKI Cerita dan lain sebagainya Ini dikriminalisasi Dan ini di era anda Setelah itu kriminalisasi terkait Bang Buniani Yang mana beliau ini Menyampaikan Apa yang disampaikan oleh Penghinaan Yang dilakukan oleh Ahok Tapi beliau dikriminalisasi Bahkan ditahan Dan Alhamdulillah sekarang memang sudah Sudah keluar Yang selanjutnya adalah Adanya kriminalisasi terkait Ajaran Islam Yakni khilafah Termasuk simbol-simbol Islam Dibuat fobia Seperti kalimat Tawid La'ilaih Allah Seperti itu Setelah itu Mencabut badan hukum Perkumpulan Hizb-Tahrir Indonesia Ini adalah Suatu Perbuatan Atau tindakan Yang anti-Islam Jadi bukan sering Atau dekatnya Dengan ulama Dengan ustad Gitu ya Sering datang ke pesantren Bukan itu Yang dimaksud Tidak anti-Islam Tetapi Adalah Hal-hal yang saya sampaikan tadi Lalu Pembiaran Atas Pembubaran pengajian Ini juga Bagian dari Dari Apa ya Anti-Islam tadi Gitu loh pak Jadi Anda itu Jangan mengatakan Tidak anti-Islam Tetapi Perilaku anda Kebijakan anda Seperti ini Gitu Jadi Kalau memang anda Tidak ingin Dikatakan Rezim Anti-Islam Maka Jangan berlaku Seperti ini pak Jadi bapak Bertobat Segera Setelah itu Di masa bapak Di rezim Bapak ini Dibuat Pembatasan Volume Azan Yang ini Di bulan Agustus 2018 Yang lalu Ada Ada semacam Pembatasan Suara azan Pak Suara azan Itu adalah Siar Islam Ketika ini Bahasa Rezim Adalah pengaturan Menurut rakyat Ini adalah Pembatasan Bahkan Bisa saja Pelarangan Selanjutnya Adalah Di Pada Bulan Juli 2017 Di rezim Bapak Lagi-lagi Adalah Mengawasi Rohis Mengawasi Kegiatan Kajian Rohis Kerohanian Islam Padahal Kita tahu Hadirnya Rohis ini Adalah Untuk Mendidik Untuk Proses Di dalamnya Agar terhindar Dari narkoba Terhindar Dari tawuran Terhindar Dari Frisek Dan lain sebagainya Ini adalah Positif Di saat Kehadiran Negara itu Sangat Minim Di tengah-tengah Masyarakatnya Datang Program Seperti Rohis Ini kok Diawasi Pak Ini kok Dicurigai Dengan dalih Untuk Jangan sampai Diambil Paham-paham Teroris Paham-paham Radikal Ini adalah Perbuatan Yeleneh Inilah Yang dimaksud Oleh rakyat Secara umum Rezim Hari ini Adalah Rezim yang Hyanan Rezim yang Represif Anti-Islam Jadi Bukan Melulu Dekat Dengan Ustadz Dekat Dengan Ulama Seperti Yang Anda Sampaikan Tadi Atau Pelisiran Untuk Ke Pesantren Toh Menurut kami Masyarakat Ini adalah Bagian dari Pencitraan Yang sering Anda Lakukan Segeralah Segeralah Bertobat Kalau tidak Memang Biar Allah Yang membalas Dan juga Masyarakat Yang juga Akan Memberi Keputusan Dan Memberi Hukuman Secara Sosial Kalau kami Tetap Ganti Sistem Ganti Rezim Kami tetap Mengikuti Fatwa MUI Di tahun 2015 Haram Memilih Pemimpin Ingkar Janji Apalagi Kami Sangat Menolak Yang namanya Rezim Anti-Islam Terima kasih Wa billahi Taufiq Wa lidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Altyazı M.K.